Halo, ketemu lagi di channel Laomining, jangan lupa subscribe, like, and comment bosku Oke bosku, pantau terus channel Laomining, karena channel Laomining akan selalu memberikan tutorial ya Cara mining menggunakan HP Android, cara mining menggunakan CPU, cara mining menggunakan VGA Dan juga tutorial-tutorial yang lain yang pastinya bermanfaat untuk kita semua bosku Oke bosku, kali ini channel Laomining akan memberikan tutorial ya Cara mining koin Monero dengan withdraw paling kecil bosku dan juga paling mudah untuk setting minernya bosku ya Jadi banyak yang tanya bosku ya, menurut channel Laomining ya, apa pool mana ya yang miningnya paling mudah dan juga withdraw-nya paling kecil Jadi kali ini saya akan memberikan ya tutorial bosku yang menurut saya pribadi bosku Untuk pool yang paling mudah settingnya dan juga paling sedikit untuk withdraw-nya bosku Jadi bos-bosku yang sering tanya silahkan bosku dipantau bosku ya Untuk bos-bosku yang sudah pernah mencoba pool ini bosku silahkan di skip untuk videonya ya bosku ya Oke bosku, kalau menurut bos-bosku ada pool yang lebih sedikit withdraw-nya dan juga lebih mudah settingnya Silahkan komentar ya di kolom komentar bosku sebagai referensi untuk saya pribadi bosku ya Oke bosku langsung saja buka di Mozilla maupun Chrome bos-bosku semua ya ketikan saja hashfall bosku ya Hashfall Hashfall Nah jadi menurut saya pribadi bosku ya Untuk hashfall ini menurut saya settingnya paling mudah dan juga untuk withdraw-nya paling sedikit bosku ya Menurut saya pribadi jadi untuk bos-bosku yang ingin mencoba di pool ini silahkan bosku ya Nah kita ketikan yang paling atas bosku yang hashfall ya Ditunggu bosku Kemudian klik yang gambar Monero ini bosku Yang ini bosku di klik bosku Nah setelah itu bosku kita klik yang getting started bosku ya Getting started ini kita klik bosku Setelah itu bosku kita ambil wallet Monero kita ya bosku silahkan ambil wallet Monero dari exchange manapun bosku Nah jadi bos-bosku bebas memilih coin Monero ya Wallet address Monero ya dari exchange manapun kita copy bosku Kemudian kita pastikan di wallet address ini bosku ya Saya perbesar bosku biar jelas bosku Kita pastikan di sini Nah untuk ini kita biarkan jangan kita centang Kalau kita centang kita miningnya solo bosku ya Nah untuk software-nya biarkan SMRIC bosku Kemudian untuk worker-nya ini bosku Cost worker name Kita kasih sesuai dengan keinginan kita Kita kasih nama low-meaning Kemudian bosku install Untuk SMRIC-nya di sini bosku ya Untuk download kita klik bosku Nah setelah itu bosku kita geser ke bawah bosku Kemudian kita download yang SMRIC 6.17.0 ya MSWC ya Windows 64Zip Kita download Kita klik bosku Nah setelah terdownload seperti ini bosku Kita close ya Kemudian kita scroll ke bawah bosku ya Kita kembali ke poolnya Kita scroll ke bawah Jadi kita copy yang ini bosku Saya perbesar bosku Kita copy yang ini Yang atas ini ya Ini semua kita copy bosku Kita copy Nah setelah itu bosku Kita menuju ke folder download kita ya bosku ya Saya minimize dulu bosku Biar jelas Kita ke folder downloadnya Kita extract yang SMRIC ini bosku Kita extract file Oke Kemudian kita klik Open ya Kemudian kita open lagi bosku Nah jadi untuk config ini Kita edit bosku ya Kita paste kan config nya di Config bosku ya Yang dari Haswell tadi Kita paste kan disini Kita paste Ya Setelah itu kita simpan bosku Nah setelah itu bosku Kita close Kita menuju ke poolnya bosku Kemudian kita copy yang bawah Ini untuk startnya bosku ya Kita copy yang bawah ini Ini kita copy Dari sini bisa bosku Atau di copy manual bisa bosku Kemudian kita kembali ke Folder download kita yang start bosku Yang start ini bosku Kemudian kita paste kan di SMRIC XC ini bosku ya Kita paste kan disini Kemudian kita simpan ya Kita save Jadi untuk bos bosku Yang sering tanya ya Untuk setting Mining coin Monero Menggunakan CPU Dan juga withdraw Yang paling kecil bosku Kalau menurut saya pribadi ya Di hasfall ini bosku Jadi settingannya juga mudah Bagaimana cara miningnya bosku Seperti biasa bosku Kita Klik start ini ya Bisa disimpan Send to desktop ya Untuk taruh di depan bosku Untuk mining kita langsung klik open bosku Nah secara otomatis Sudah berjalan bosku Tinggal kita cek di Poolnya ya Untuk Cek poolnya bosku Kita copy terlebih dahulu Wallet address kita Yang tadi ya bosku ya Kita coba Kita edit lagi Kita ambil dari sini saja bosku Untuk wallet Addressnya ya Untuk cek di poolnya Jadi nanti Akan saya perlihatkan Bagaimana cara setting Withdrawal nya bosku ya Sudah mendapatkan Kita mendapatkan 5 asr AC bosku Dan ini Kemungkinan sudah terlihat di poolnya Kita minimize terlebih dahulu bosku Kita kembali ke poolnya Nah ini untuk settingan tadi bosku Kita klik ke dashboard bosku ya Kita klik ke dashboard ini ya Nah setelah itu bosku Kita pastikan wallet address kita Di enter payment address bosku ya Kita pastikan di sini Nah kemudian Kita klik Track live start ya bosku Oke kita scroll ke bawah bosku Dan ini sudah terlihat ya bosku Miner nya ya bosku Low meaning ya Sudah terlihat Nah jadi sekarang Kita akan Cek bosku ya Kita cek Berapa setting Withdrawal nya Jadi bos-bosku tahu Nanti semua ya Nah menurut saya Pribadi ya Pool ini yang paling sedikit Untuk withdraw nya Dan juga Paling mudah untuk setting Miner nya ya bosku Untuk SMRIC nya Oke bosku Kita menuju ke Setting Withdraw nya ya bosku Untuk withdraw nya bosku Bisa digeser ke atas bosku ya Jadi ini Ada beberapa pembayaran bosku Bisa di cek bosku ya Di payment ini Nanti kalau sudah ada pembayaran Bisa di cek di sini bosku ya Nah jadi ini Banyak sekali ya Saya sudah Pernah withdraw 0,000261 SMR bosku Sangat kecil sekali Ya Ini untuk V nya ya Dengan 0,0039 SMR ya bosku ya Dan ini bisa kita setting bosku Dimana settingnya bosku Kita Ke setting ini bosku ya Yang paling pojok kanan bosku Di setting ini Nah kemudian kita ke kiri bosku Nah Jadi Untuk settingnya bosku Untuk payout nya Paling kecil itu 0,001 XMR ya Jadi Minimum ya Minimum dari payout Di Hasfall ini Untuk mining coin monero Adalah 0,001 Bosku Dan ini bisa kita setting bosku Dengan Minimal ya Kemudian kita klik update ya Update disini bosku ya Kita klik Nah secara otomatis ini akan menjadi 0,001 bosku Jadi setelah 0,001 Secara otomatis akan masuk ke Wallet address kita bosku ya Yang ada di exchange yang kita Taruh untuk Wallet address nya disini Untuk mining disini bosku ya Jadi saya kira bosku sudah paham bosku Untuk cek ya kita kembali ke general ini bosku ya Untuk cek miner kita ya Nah jadi disini Ada tanda ya bosku ya Setelah ini Mentok kesini bosku ya Nah nanti Jumlahnya adalah 0,001 bosku Setelah mentok kesini Akan secara otomatis Masuk ke wallet address kita bosku ya Jadi begitu bosku ya Untuk bos-bosku yang tanya Bang Tolong bang Bikinkan Tutorial ya Cara mining coin Monero menggunakan CPU Dengan settingan Yang paling mudah dan juga Withdraw paling kecil ya Ya jadi menurut saya ya Saya buatkan Tutorialnya mining di Haswell ini Karena menurut saya Untuk settingnya mudah dan juga Withdraw nya kecil Oke bosku Jadi cukup sekian ya bosku ya Jadi bos-bosku mungkin sudah paham ya Menurut saya pribadi Kalaupun ada bos-bosku Yang punya pendapat lain Bosku silahkan Komentar ya Di kolom komentar Jadi Saya juga akan punya pengalaman Pribadi ya Untuk mining coin Monero Dengan withdraw terkecil Oke bosku Terima kasih bosku Sudah pantau channel Law Mining bosku Semoga bos-bosku sehat selalu ya Panjang umur bosku Dimudahkan segala urusannya bosku Dimudahkan dan dilancarkan Rizkinya bosku Semoga keluarganya sehat selalu bosku Terima kasih sudah pantau channel Law Mining Sampai bertemu lagi Di tutorial-tutorial yang lain Dan terima kasih bosku Sampai bertemu lagi